Putri Harum dan Kaisar Jilid 21 Mendengar menyambarnya senjata tajam, tanpa berhenti lagi Hwe Ihing terus menarik tangan Li Hiksyu dan dibawa lari masuk ke tengah lautan api Tanpa kuasa tahu-tahu Li Hiksyu tubuhnya terapung diangkat orang, tentu saja semua para juridnya berteriak kaget, tapi api menjilat dengan hebatnya, mereka tak berani maju menolongnya Tatkala itu N.I.O. Seng Hiap sudah hantam patah tombak Ken Tolem dan Nwi Jun Hwe A juga sudah berhasil merintangi majunya Li Wan Chi Melihat Hwe Ihing mendadak menyeret Li Hiksyu ke dalam lautan api, segera para jagohong Hwe A.Hwe pun mengarti akan maksudnya Maka beramai-ramai mereka pun ikut menerjun masuk, si bongkok Chiang Chin yang pertama-tama melompat ke dalam lingkaran api Menyusul Chiyosukin juga melesat masuk Sudahlah cukup, jangan masuk lagi, demikian kehlok mencegah kawan-kawannya yang lain Terpaksa mereka hanya menanti saja di luar lingkaran api Ketika para jurid Ching Nampatang 5 mereka terancam bahaya, sesaat mereka menjadi lupa bertempur dengan orang-orang Hang Hwe A.Hwe Hanya dengan hati khawatir mereka mengawas gerak-gerik lima orang yang terkurung di tengah lingkaran api itu Terlihatlah saat itu Chiang Chin dan Chiyosukin sudah membangunkan Bun Tai Lei yang bersandar di ambang pintu, lalu hendak diajak pergi Li Kek Siu agaknya sudah tertutup oleh orang aneh berkedok itu, sebab lemas Lung Lai sedikit pun tak berkutik Sementara itu, Kanto Lem sudah mundur ke belakang dan menjaga di pinggir sumbu pasang bersama seorang Chong Ping yang bertugas di situ Waktu melihat tawanan penting itu segera bakal lolos, tapi Panglimanya berada di dalam lingkaran api, maka tak berani ia menyulut sumbu, dalam hati ia kebuakan sendiri tanpa berdaya Pada waktu ia ragu-ragu itulah, mendadak dari samping seseorang telah mendorongnya, lalu merebut obor dari tangan satu prajurit terus menyulut sumbu peledak itu Karuan terkejutnya luar biasa, waktu tol yang menegasi, nyata orang itu adalah Hoan Tiong Su Jago bayangkari ini tempoh hari telah kena dihajar mentah-mentah oleh jago-jago Hong Hwa 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 Edi Telaga Soe hingga bikin malu dirinya dihadapan Seri Baginda Dendam itu selama itu selalu diingatnya, apalagi paman gurunya, Pui Li Longcun juga kena dipotong putus surat undaknya oleh Bu Tim hingga cacat untuk selamanya Kini melihat Bun Tai Lei bakal terlolos, ia tak hiraukan lagi mati hidupnya Li Hiksiu, seketika ia sulut sumbu obat peledak itu Sekejap saja semua orang menyaksikan seutas bunga api telah menjalar pergi dengan amat cepatnya, asal lular bunga api itu sudah melingkari api, sudahlah pasti terjadi malapetaka hebat Tidak saja Bun Tai Lei, Li Hiksiu, Liok Hwa Ihing, Chiang Chiu dan Chiyosukin bakal hancur lebur terledak Bahkan akibat dari obat pasang yang tersimpan begitu banyak sekali di dalam gudang pasti akan ikut meledak hingga rumah-rumah penduduk sekitarnya tentu tersangkut bahaya Karena itu, seketika keadaan menjadi kacau balau, pasukan chim beramai-ramai pada menyingkir mundur Sedang berbahaya, tiba-tiba terlihat sesosok tubuh orang melompat cepat ke dalam lingkaran api Orang itu berbaju biru panjang, mukanya juga ditutup sepotong kain sutra biru, hanya sepasang matanya terbuka, pada tangannya membawa sebatang rujung, larinya cepat luar biasa Dengan rujung itu ia menyabet dan menyapu serabutan pada sumbu obat peledak yang letihkan bunga api itu, namun sumbu itu masih terus membakar ke depan Nampak keadaan genting itu, Tan Kehlok dan Ji Tian Hang tak hiraukan keselamatan sendiri lagi, berturut-turut merekap pun melompat maju berusaha hendak memotong sumbu api itu Kesemua itu terjadi dalam sekejap saja Ketika melihat usaha mereka tak berhasil, tiba-tiba orang berkedok tadi Menjatuhkan diri terus berguling-guling ke atas sumbu yang membakar itu, seketika itu badannya mengeluarkan bau yang sangit, sedang seluruh pakaiannya pun terbakar Tapi sumbu itu berhasil dapat dipadamkan Dalam pada itu, ternyata Chiang Chin dan Sukin telah berhasil membawa keluar Bun Tai Lei Juga mereka bertiga, terbakar tubuhnya kedua saudara siang itu bergegas-gegas menyambutnya Seraya berseru, lekas berguling-guling ke tanah Chiang Chin dan Sukin segera lepaskan Bun Tai Lei dari dukungan, lalu diguling-gulingkan ke tanah Setelah beberapa kali barulah pakaian Bun Tai Lei yang kemakan api itu menjadi padam Dan tepat pada waktunya, Nel Ping menyambut dan membawa pergi suaminya itu Sementara itu, Chiang Chin dan Sukin pun bergulingan di tanah, dan pakaian mereka yang terbakar itu pun dapat dipadamkan Orang yang berkerudung mukanya itu besar sekali jasanya dalam usaha menolong Bun Tai Lei Di samping berterima kasih yang tak terhingga, orang-orang Hang Hwa Hwa pun merasa heran siapakah gerangan orang aneh itu Pada waktu itu, kedua saudara siang tampak menerjang ke dalam lautan api Untuk menyeret keluar orang bertudung itu yang ternyata saat itu sudah pingsan Ketiga orang sama terbakar pakaiannya Setelah kebakaran itu dapat dipadamkan, tampaklah bagaimana kaki tangan dan seluruh tubuh orang aneh itu sama melepuh Setelah melihat Bun Tai Lei sudah dapat diselamatkan, Hwa Ihing lalu memanggil Li Hiksiu, dan menerjang keluar Sekalipun memanggul orang, tapi karena menggunakan ilmu mengentengi tubuh, maka jago tua itu tak banyak sekali menderita luka-luka terbakar Kita sudah berhasil, lekas mundur seru kehlok Seruan itu disambut oleh Butin yang segera memutar pedangnya untuk membuka jalan kedua saudara siang memanggul orang aneh itu Chiang Chin dan Sukin memanggul Bun Tai Lei sedang Hwa Ihing memangguli Hiksiu Adalah Wan Chiang menjadi gelisah sekali, ketika nampak ayahnya digondol orang-orang Hang Hwa 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 dengan menghunus pedang dia memburu Tapi dihadang Jun Hwa dengan sepasang siang kau-nya Dalam beberapa jurus saja, nona itu kena kesempet siang kau Lekas pulang, memandang muka suhumu, aku tak mau melukai kau kata Jun Hwa Sementara itu, pasukan Cheng Samariuh gemuruh bersorak-sorak mengejar Tapi karena pernah merasakan kelihayaan orang-orang Hang Hwa 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 mereka tak berani merangsek dekat Ada delapan orang jago bayangkari yang diutus oleh Baginda untuk membantu Li Hiksiu Apabila sampai jenderal itu tertawan dan kena apa-apa, mereka tentu menerima hukuman mati Dengan sepasang poan-koan piknya, Hoan Tiong Sumati Matian mengejar Orang si Hoan itulah yang tadi menyulut sumbu dinamit Maka taulah kehlok bahwa orang itu sangat kejani sekali Karenanya dia tak mau mengampuninya Begitu menyerahkan Leng Bikiam kepada Tio Pansan Ketua Hang Hwa Hwa itu berkata Semko, tolong kau pimpin mundur rombongan kita Aku akan membereskan orang itu dulu dari dadanya Dia mengeluarkan senjata cusoh, rantai mutiara Juga Matai Feng memberikan Kiam Tun, pedang bertameng Bagus saudara ma, banyak sekali merepoti kau saja kata kehlok Cusoh dan Kiam Tun ketua Hang Hwa Hwa itu Selamanya adatlah Sim Hai yang membawakan Karena bocah itu sakit, jadi Matai Feng yang mewakilinya Habis itu, sekali mengibas, lima butir mutiara segera menyambar ke muka Tiong Su Siwi ini bersenjatakan Poan Koan Pit, jadi dia pun seorang ahli menutup Sekalipun bagaimana, dia pun melengak ketika nampak senjata yang luar biasa dari Ketua Hang Hwa 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 itu Pada setiap batang rantai mutiara, ujungnya terdapat sebuah bola baja yang dapat dipakai untuk menghantam jalan darah Ho anto aku, bandulan bocah itu lihai sekali Harap kau hati-hati, seru cuco Im Mendengar ketuanya dikata-katai begitu, gusarlah taifing Dengan sebatang rujung Sam Chiat Kun, dia maju mengempelang kepala coim Siapa melengkan kepala sembari balas menghantamkan golok Begitulah segera terjadi pertempuran antara dua partai yang berjalan dengan seru Dengan andalkan kegesitannya dan kemahirannya menotok, Tiong Su berkelahi dengan lincahnya Sekejap saja sudah berpuluh jurus lewat dan selama itu, diam-diam Siwi itu mengeluh dalam hati Tidak lagi dia dapat wujudkan lamunannya untuk menang Sedang untuk dapat bertahan lagi, dia sudah akan bersyukur sekali Dan akhirnya, jalan satu-satunya ialah mencari kesempatan untuk lolos Namun dirinya seolah-olah dilibat oleh rantai mutiara orang Memang Tan Kehlok tak ingin memperpanjang tempo lebih lama lagi Cusoh diputarnya dalam gerak-gerak yang luar biasa hebatnya Itulah yang disebut ilmu Cian Feo Banju atau Seribu Kepala Selaksatangan Bandulan baja bagai kai hujan derasnya, mengarah jalan darah Sehingga Tiong Su menjadi kebingungan untuk memelihara gerakannya Saking gugupnya ia menjadi kalap Dalam suatu kesempatan, dia menerjang maju terus menusukan poan keantiknya ke dada lawannya Adalah peraturan dalam ilmu silat, ialah satu din pendek Satu din berbahayanya, poan keantik adalah senjata yang pendek Kelihayanya ialah untuk mengambil kemenangan dengan jurus-jurusnya yang berbahaya Pikir Tiong Su, Tan Kehlok pasti akan mundur atau sekurang-kurangnya menyingkir Dan ketika itu, dapatlah dia lolos Poan keampit itu bergerak ke atas dan ke bawah, mengarah jalan darah Hian Ki dan Hitchian pada dada kehok Tapi di luar dugaan, ketua Hang Hwa Hwa itu menarik turun tangannya kiri dan tun tiamnya menabas ke bawah Pada tun atau perisai itu, ditancapkan sembilan batang pedang terkait yang tajam Tiong Su gelagapan, untuk menarik poan keampitnya sudah tak keburu lagi Maka begitu sepasang piknya kebentur dengan kiam tun, cepat-cepat dia tarik pulang Tapi Kehlok telah mendahuluinya untuk menyabet dengan Cusoh, sehingga kedua kaki Tiong Su tergubat Dan sekali dilontar sekuat-kuatnya, tubuh Tiong Su melayang ke dalam lautan api Ketua Hang Hwa Hwa itu terlanjur mengumbar kemarahannya Maka menyusul dengan itu, dia balingkan lagi Cusohnya menghantam punggung Coim Aduh jerit Coim kaget dan kesakitan sekali, karenanya gerakannya pun menjadi lambat Dengan tak sia-siakan kesempatan, Taithing menghantamkan sem kiatkunnya dan tepat mengenai pahalawannya Taithing gemas sekali akan mulut Coim yang kurang ajar tadi, jadi diagunakan seluruh tenaganya untuk menghantam Akibatnya, pahasiwi itu wancur Pada saat itu, rombongan Hang Hwa 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 sudah dapat keluar dari pagar tembok Sedang pansan yang melindungi di belakang, tampak berhantam dengan tiga orang jago bayangkari Ayo, mundurlah seru ke Hwa Hwa ketika menghampiri sembari melambai-lambaikan tangan Sedang di lain pihak, dalam tiga jurus saja, Wan Chi kelihatan tak dapat bertahan dari serangan siang kau Jun Hwa Hwa Terpaksa ia mundur Jun Hwa Hwa tak mau mendesak, hanya berputar ke kanan dan mengayunkan kepalanya pada seorang siwi sehingga siwi itu pesok hidungnya Dan secepatnya, Jun Hwa Hwa sudah merampas sebatang obor, terus menyulut sumbu yang dipadamkan oleh si orang bertudung tadi Gegap gempitalah kegemparan pasukan Cheng Sedang dalam pada itu, rombongan Hang Hwa 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 sudah menyingkir semua, SW Itailin, Cuan dan lain-lain siwi sedianya akan terus mengejar Tapi tiba-tiba dilihatnya asap hitam bergulung-gulung ke atas dan sekali sinar api yang terang-benderang berkilat Maka terdengarlah suara letusan dasyat memecah bumi Seketika cuaca menjadi gelap dengan gulungan asap dan pecahan genteng serta batu beterbangan ke seluruh penjuru Anak-anak tangsi sama mengetahui bahwa itulah obat pasang yang meledak Mereka, buru-buru tengkurat ke tanah Obat pasang di dalam gedung berluteng itu, berpeti-peti banyak sekalinya Maka letusan segera terdengar susul-menyusul Sekalipun orang-orang itu berada di tempat yang jauh jaraknya dengan gedung itu Namun mereka tak sekali-kali berani bangun Walaupun demikian, tak urung ada berpuluh orang yang kepalanya berdarah ketimpah pecahan batu atau genteng Hoan Tiong Su, itu siwi yang kejam Karena dilemparkan ke dalam api oleh kehlok tadi Siang-siang tubuhnya sudah hancur berketing-keting kena ledakan obat Setelah orang-orang tangsi itu berani berbangkit lagi Rombongan Hang Hwa Hwa sudah lenyap dari pemandangan SW Itayeling pimpin pasukan berkuda untuk mengejar ke arah tenggara, timur selatan, barat daya dan keempat jurusan lain Yang pimpin pengejaran ke sebelah barat adalah perwira Ken Tolem Belum lama berjalan, mereka berpapasan dengan wanci yang berjalan kembali sambil menuntun ayahnya Girang sekali Tolem, lalu buru-buru memberikan kudanya Kiranya ketika Tauseng ayah ditawan, tanpa hiraukan apa-apa lagi, wanci dekat mengejar Rombongan Hang Hwa 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 menuju ke barat Karena seorang diri, wanci tak berani terlalu mendekati, hanya menguntit dari kejauhan Waktu itu hari belum terang tanah, tetapi ketika rombongan itu sampai di pintu barat, tiba-tiba pintu kota itu terbuka, seolah-olah memberi kesempatan orang-orang itu untuk keluar Wanci memutar ke lain jurusan, pada sebuah tempat sepi, ia memanjat ke atas Tapi karena itu, ketika diawasinya lagi, rombongan Hang Hwa 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 tadi sudah tak nampak Hanya bintang pagi mencorong di langit, sedang ayam jago kedengaran berkoko Karena bingung dan sedih memikirkan nasib payahnya, nona itu mendekat mukanya dan menangis Tengah dia menangis itu, tiba-tiba ada suara lemah lembut menegurnya Wanci, aku di sini, sukar dilukiskan rasa kegirangan si gadis itu ketika diketahuinya bahwa orang yang berdiri di belakangnya itu adalah ayahnya sendiri Ia lonca menuruk dan merangkul seng ayah Ayah, apakah kau tidak terluka tanyanya segera? Tidak, sahut orang tua itu Wanci sesepkan kepalanya ke dada seng ayah, dan berbisik Menanya, bagaimana dengan dia tapi Hiksiu tak menyahut, hanya gelengkan kepala Tanpa terasa, Wanci kucurkan air mata Kiranya sewaktu keluar dari pintu kota dan melihat tak ada yang mengejarnya lagi Rombongan Hang Hwa 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 lebah hatinya Berjalan tak berapa lama, mereka sampai di tepi sungai Di situ sudah tersedia belasan perahu modal siauhin, yaitu yang dienjut pakai kaki Masian kun keluar menyambut, dan dengan gembira orang-orang Hang Hwa 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 Sama naik ke dalam perahu Waktu itulah Hwa Ihing berbisik pada Tan Kehlok Lik Hiksiu pernah melepas budi padaku Bun Suko sudah tertolong, baik kita lepaskan Ciyang kun itu Tan Kehlok setuju Setelah pengikat Hiksiu dikendorkan, dia diletakkan di atas tepi sungai Lekas berlajar, kita menuju ke kain dulu seru Kehlok Setelah berlajar melalui lima teluk, tiba-tiba Tan Kehlok itu berseru Biluk ke barat ke Gan Hichiu, biar Lik Hiksiu cari kita dikain orang-orang sama tertawa terbahak-bahak Berbulan-bulan jerih payah, baru hari itu mereka betul-betul bebas hatinya Bun Tai Lei dirawat dengan penuh sayang oleh istrinya Setelah borgolannya dipapas dengan lengbi kiam, maka ia pun lalu mengasuh Chong To Chu, orang berkerudung yang menolong Suko itu luka parah sekali Baik apa tidak kalau kita buka kerudung mukanya itu, kata Tian Hong Memang semua orang pun heran dan ingin mengetahui siapakah gerangan dia itu Dia pakai kerudung muka, tentu maksudnya supaya orang jangan menampak wajahnya Ku rasa lebih baik kita jangan membukanya, kata Ciu Tiong Ing yang berhati jujur itu Sim Hai yang sudah banyak sekali sembuhan itu, menggosokkan obat pada luka-luka si orang aneh itu Karena sekujur badannya sama melepuh terbakar, orang itu tak bisa tidur dan terus-terusan mengerang saja Sim Hai takut, jangan-jangan orang itu mau meninggal Karena itu, dia buru-buru melapor Keho bersama beberapa kawan menuju ke sudut perahu Mereka melihat bagaimana laku si orang aneh itu, yang ternyata lukanya itu tidak karuhan Mereka pun berkhawatir Orang berkerudung itu masih terus tak sadarkan diri Dengan kedua belah tangannya, dia garutki mukanya Rupanya luka pada bagian itulah yang paling hebat rasa datalnya Tiba-tiba tangannya kiri menarik kain kerudung mukanya itu dan berserulah orang-orang hang hawe hawe e dengan kaget sekali Sip setekirannya orang aneh itu ialah si Kim Tiok Solu Chai Ye Haetong Hanya saja kini, selebar mukanya sama melepuh mengandung air Kalau dulunya muka itu sangat cakapnya, sekarang betul-betul mengenaskan sekali keadaannya Orang-orang Hang Hwa Hwa Sama Girang dibalik merasa gegetun sekali. Nelping menyeka luka-luka dan kocoran-kocoran pada muka Haitong, lalu dipakaikan obat seperlunya. Hatinya merasa pilu sekali, ia tahu anak muda itu berkorban karena cinta padanya. Besar cinta kasih anak muda itu, sehinggarlah dia membuang jiwa untuk menolong Buntai Lei supaya orang yang dicintainya itu jangan bersedih. Sekalipun begitu, suka rasanya luping untuk membagi cintanya. Masih ingat ia akan kegeloan pemuda itu ketika lari dari Tia Tan Hong dulu, untuk itu ia masih mendongkol. Tapi, ketika melihat pengorbanan pemuda itu menolong suaminya, berubahlah pandangan luping. Memang cinta, telah membuat buta anak muda itu. Kalau ditilik dari luka-lukanya, rasanya Haitong sukar tertolong jiwanya. Dan kalau sampai terjadi begitu, getaran asmaranya itu akan tetap tak terbalas. Memikir sampai di situ, Nelping termenung. Setelah belajar beberapa jam lagi, sampailah mereka di Gihong Masian Kun buru-buru mengundang Tabit Pandai untuk mengobati Haitong dan Buntai Lei. Tentang penyakit Buntai Lei, berkatalah Tabit itu, orang ini hanya menderita luka luar, urat-uratnya kuat sekali, beberapa bulan lagi dia tentu sudah sembuh, tapi siaya ini, kata pula Tabit itu menuding ke arah Haitong. Lukanya terbakar hebat sekali. Pertama coba ku berinya dua tiap obat pemunah racun kebakar. Dari ucapan itu dapatlah diketahui, bahwa Tabit itu sudah tak berani memastikan sembuh tidaknya Haitong, yang sudah tak berdaya lagi. Ketika Tabit itu berangkat pulang, tiba-tiba Buntai Lei berkau-kau keras, tempat apa ini? Mengapa orang-orang banyak sekali berada di sini nampak suaminya dapat tersedar, Neluping menangis kegirangan. To'ako, kau sudah tertolong lebas Buntai Lei bersenyum dan manggutkan kepala kepada sekalian orang, lalu meremkan mata lagi, dia masih keliwat lemah. Sekarang perhatian orang-orang Hang Hwa 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 Eberalih menguatirkan keselamatan Haitong. Tapi mengapa Sip Sute ini masuk ke dalam Tang Cili Hiksyu? Tanya Chiang Chin heran. Kalau begitu orang yang menunjukkan jalan di bawah tanah itu, tentu dialah. Tapi karena tidak mengetahui, kita malah sudah memukulnya, kata Siang Hiki. Tapi dia menolong Lik Hiksyu, entah apa maksudnya tanya Siang Pekci. Tak ada jawaban apa-apa, kecuali saling berisik merundingkan. Hanya Tian Hang seorang yang dapat merabah latar belakangnya. Tapi karena kurang jelas dia tak berani mengutarakan. Hal yang sebenarnya, adalah sebagai berikut, ketika pertempuran di tepi Hoat Hoa Tempohari, Wan Chi telah hilang dari rombongan Hang Hwa Hwa Eberalih kebetulan dia melihat sebuah kereta besar, maka cepat dia loncat masuk. Ternyata di dalamnya ada beberapa perwira ceng, siapa coba menghadang Wan Chi, tapi dapat dipukul mundur olehnya. Tanpa menghiraukan apa-apa, nona itu menerjang dengan kalang kabut, entah kemana arahnya. Setelah keretanya jauh, baru dia berhentikan kereta itu dan turun. Ketika menyingkap tanda kereta dan melongo ke dalam, ia agak terperanjat. Karena di dalam situ terdapat orang yang pernah dua kali bertemu muka dengannya, yakni Kim Tiok Suu Chai Ie Haitong. Hanya saja keadaan orang itu, sakit payah. Waktu disingkap selimutnya, ternyata anak muda itu luka parah. Setelah mengasuh sebentar, Wan Chi keperak keledainya lagi dan tiba di kota Bunkong. Sebagai seorang siu chia dari seorang pembesar tinggi, ia biasa hidup mewah. Begitu masuk kota, ia lalu memilih sebuah hotel yang besar. Justeru hotel itu adalah milik seorang buaya darat yang bergelar tong lipis yang atau warangan di dalam gula, nama yang sebenarnya Tong Liok. Tong Liok pura-pura menyambutnya dengan manis, tapi menaruh kecurigaan kepada tetamunya. Betul juga belakangan dia ketahui bahwa Wan Chi itu seorang gadis yang menyaru sebagai lelaki. Dia berserikat dengan Sins Ho Ho Su Penguntuk. Mencelakakannya. Tapi belum sampai terlaksana, buaya itu telah kena dibereskan oleh Syao Lik Wichiuki di rumah pelesiran. Dan waktu itu keadaan Hai Tong sudah sedikit sadar. Karena takut dirembet dengan peristiwa buaya itu, dia ajak Wan Chi melarikan diri. Begitulah setiba di kota Hai Hong, Wan Chi segera menghadap ke kantor bupati dan menerangkan dia adalah putra dari Chiang Kun Lik Hiksiu dari Haeng Chiu, yang dibegal orang di tengah jalan. Pembesar itu memberikan uang dan kereta, dan begitulah kedua anak muda itu dapat sampai di Haeng Chiu dengan tak kurang suatu apa. Kepada Seng Ayah, Wan Chi menerangkan bahwa pemuda kawannya itu mendapat luka karena menolongnya dari tangan perampok. Hiksiu berterima kasih dan suruh Hai Tong beristirahat dalam Tang Chi serta dipanggilkan Sins Ho untuk mengobatinya. Kemudian karena melihat orangnya cakap dan ilmu kepandainya tinggi, apalagi pernah menolong putrinya. Chiang Kun itu ada ingatan akan mengambil mantu pada Hai Tong. Sedikitpun tak diketahuinya bahwa pemuda yang telah dipenujuinya itu adalah salah satu tokoh yang terpenting dari Hang Hwa 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 E. Beberapa bulan kemudian, Hati Wan Chi tampak risau. Tahu ia bahwa anak muda itu sebenarnya adalah pihak lawan dari ayahnya, tapi apa mau dikata, Hati Si Nona telah punya bayangan dari wajah anak muda itu. Malam ia bermimpi ketika Hai Tong berada di hotel dengan senyumnya yang manis sewaktu menghadapi musuh, dan bagaimana merdua Juan Suling dari anak muda itu. Dan bagaimana selama dalam perjalanan itu, ia rawat lukasi anak muda dengan penuh kesayangan. Anehnya, entah pengaruh apa yang menyebabkan ia dapat mengatasi diri untuk tidak mengeluarkan perangainya yang aneh-aneh itu. Sekali-kali ia tak suka si anak muda itu. Mencelah kelakuannya. Setelah luka Hai Tong mulai sembuh, orang-orang Hang Hwa 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 E melakukan penyerangan ketangsi. Sewaktu Hai Tong buang jiwa untuk menolong ayahnya, Wan Cigirang bukan buatan. Dikiranya anak muda itu sudah berubah pendiriannya dan berdiri di pihak ayahnya. Tapi lambunannya itu segera dibuyarkan dengan adanya kenyataan, ketika Hai Tong menolong Bun Tai Lei, kemudian lalu mengikuti pergi dengan rombongan Hang Hwa Hwa E. Begitulah sekujir tubuh Hai Tong melepuh berair. Duduk maupun dibuat tiduran, rasanya sakit. Ada empat orang taubak yang bergiliran mendukungnya selama berlajar dengan perahu itu. Karena hanya bagian tumit kakinya saja yang tak terluka, maka ia masih bisa berdiri. Kurasa pemerintah tentu takkan tinggal diam dengan tindakan kita ini. Sebaiknya kita cari daya untuk menjaga diri, Hwa E. Hing menyatakan pendapatnya. Benar, Suso, Chiang Sipko, kamu bawa delapan orang taubak untuk mengantar Bun Suko dan Iesip Sute ke gunung Cian Tianbok, kata Kehlok. Nelping dan Chiang Ching mengiakan. Karena kehilangan pesakitan penting, Baginda tentu akan gerakan pengejaran besaran. Kurasa kalau hanya kalian berdua itu masih kuranglah, Ciu Tiong Ing memberikan pandangannya. Ya, Chiulo Chiampu benar, jawab Kehlok. Tapi belum sampai dia menunjuk siapa orangnya, keburu Tian Hang menyelak, mengapa kita tak mau turut akan tipu dari Suhu Tio Samko, biarkan pemerintah Ceng mendapat hidung panjang tapi Butim gelengkan kepalanya. Suhu Tio Samko itu waktu sudah berusia tinggi, dia sudah undurkan diri, jadi tak apalah kalau pura-pura meninggal. Tapi Su Teh masih muda, darahnya panas, tentu tak tahan menderita hinaan, demikian katanya. Kiranya Suhu dari Tio Pansan, Ong Liang Ki, adalah ahli Tai Kek Tai yang kenamaan dari kota Tin Ciu. Semasa mudanya pernah bermusuhan dengan jagoan besar dari Sansi yang bernama Seng Kiau. Seng Kiau kena dijatuhkan, dan bersumpah nanti 10 tahun lagi akan menuntut balas. 10 tahun lamanya, Seng Kiau menyiksa diri berguru pada cabang Hou Jiao Kun, ilmu silat cakar harimau, dan tepat pada waktunya ia pergi ke selatan mencari Liang Ki. Sebenarnya ketika itu Ong Liang Ki sudah undurkan diri. Dia sudah tawar akan kebanggaan nama yang kosong. Apalagi tenaganya sudah banyak sekali berkurang, sedang lawan kabarnya sudah mendapat kemajuan pesat sekali, jadi mungkin tak dapat menghadapinya. Karenanya dia gunakan tipu pura-pura mati. Di ruangan depan diatur meja sembahjangan dan diletakannya peti mati. Mengetahui musuh besarnya sudah menutup mata, Seng Kiau menangis di depan peti mati. Dia tangisi jerih payahnya selama 10 tahun itu, kini tak berguna sama sekali. Jadi sakit hati itu tak dapat dilampiaskan. Habis bersembahyang, dia gunakan jari tangan menggaruk peti mati, sehingga kelima jarinya itu meninggalkan bekas dalam-dalam pada peti itu. Tio Pansan adalah murid nomor dua. Demi dilihatnya, Seng Kiau begitu kejam menghina seorang mati, timbulah kemarahannya. Dari bercocok lalu menjadi perkelahian. Tapi Pansan bukan tandingannya dia kena digaruk rambutnya sampai kepalanya botak separoh. Tio Pansan mendendam sakit hati. Selanjutnya lalu bersungguh-sungguh meyakinkan ilmu silat Tai Kekun. Lima tahun kemudian seperti Seng Suhu, Pansan gunakan gerak tipu Yamahun Chong atau kuda liar membagi bulu suri, suatu tipu yang digunakan oleh bulunya dulu, dan berhasil merobohkan Seng Kiau. Dan sedari itu, Tio Pansan diangkat sebagai Chiang Bun Jin, ahli waris, dari cabang Tai Kek Pai. Tio Pansan memperingatkan kepada murid-murid yang belajar di dalam perguruan itu, supaya menjauhkan permusuhan dengan orang, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Setiap cabang mempunyai ahli-ahli luar biasa sendiri-sendiri, jadi tak boleh terlalu membanggakan diri. Peristiwa itu terluar luas di kalangan Kangou. Semua orang-orang Hang Hwa Hwa pun menyetujui pendapat Butim. Meskipun tipu pura-pura mati dapat menyiasati pemerintah Ceng, tapi mengunjukkan kelemahan. Dapat diduga Bun Tai Lai tentu tak menyetujuinya. Chong Tochoo, sudahlah jangan hiraukan aku. Lo Tochoo tinggalkan pesan mengenai gerakan besar untuk membangunkan lagi derajat bangsa Han. Chong Tochoo, kau tentu dapat melakukannya. Sekarang Baginda sedang berada di Hang Chiu, mudah mencarinya, demikian tiba-tiba Bun Tai Lai berseru. Kehlok seperti orang tersedar, maka jawabnya, ya, biarku menghadap pada Baginda dan mengatakan bahwa rahasianya telah kita ketahui. Dengan begitu dia tentu akan menganggap orang-orang Hang Hwa 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 ini semua adalah duri perintang baginya, dan harus dihukum mati semua. Jadi dengan demikian dia tidak memusatkan kebenciannya pada Bun Suko seorang saja, mendengar pendapat ketua itu, orang-orang sama bertepuk tangan dengan girang. Kiu Tei, apakah selama beberapa hari ini di Hang Chiu? Diadakan persidangan agung tanya kehlok. Tidak ada. Tapi malam ini akan diadakan pemilihan Ratu Kembang jawab Jun Hwa Hwa. Ratu Kembang apakah itu ah? Ratu Kembang pelacur, tentunya. Nanti malam ditelagasi oh ramainya bukan buatan, kata Jun Hwa Hwa dengan ketawa. Kita pancin Baginda supaya datang ke tempat pelesiran. Cong Tocu, kau pun harus keluar supaya menemui Baginda, kata Tian Hong. Mendengar tempat pelesir dan sebagainya, Ciu Ki kerutkan alisnya kurang senang. Huh, makin lama kau ini makin tak karuhan. Masa Cong Tocu kau suruh ke tempat pelesiran, demikian omelnya. Ah, hanya perlu menemui Baginda saja, tak mengapalah, jawab Tian Hong. Tapi ku kuatir, dia tak mudah dipancing, kata kehlok. Semua orang terdiam, mengasah otak. Kita bekerja tak boleh kepalang tanggung, tawan saja raja itu, paksa dia luluskan permintaan kita, atau habisi saja jiwanya, coba lihat dia bagaimana, kata Butim. Kembali orang-orang sama melengak, tak ada yang berani buka suara. Dia menangkap Bun Suko, kita balas tangkap dia, kan sudah selayaknya, kata kehlok. Tau Seng, ketua menyetujui usulnya, Butim Girang, katanya kepada Tian Hong, ayo, kita pergi ke sarang pelesir, takut atau tidak. Lalu, ia melirik pada Ciu Ki, dan lanjutkan kata karanya, aku seorang pertapa, juga akan pergi. Kalau bisa menawan Baginda, pastilah hebat, semua orang ketarik dengan kata-kata Tojin itu. Untuk menawan Tian Leong, mungkin tak mudah, tapi mereka tampak bersemangat. Semua matah, tertuju pada Tian Hong, untuk menunggu buah pikiran si Kong Beng ini. Lama juga dia berpikir, baru berkata, ada suatu daya, entah dapat disetujui atau tidak, dan segera dibeberkannya rencananya. Bagus, bagus. Tak kecewa kau menjadi bujukat. Andainya tak berhasil, kita pun tak kerugi, seru hawe ihing memuji. Ciu Ki tersenyum puas, karena orang memuji tunangannya. Ya, begitulah. Sebaiknya kita lekas bekerja. Suso, sipko, pergilah ke barat. Tunggulah kita di sana. Gagal atau berhasil, kita nanti bertemu lagi di sana, kata Kehok kemudian. Kalau semua saudara-saudaranya sama gembira, adalah Chiang Chin yang mendongkol, karena tidak bisa ikut. Demikianlah rombongan besar Hong Hwa Hwa lalu menuju ke Heng Chiu, sedang Luting dan Chiang Chin mengantar Buntai Lei dan Haitong beristirahat ke gunung Cian Tianbok. Di lain pihak mendapat laporan dari Chuan dan lain-lain siwi tentang kegagalannya di Tang Sili Hik Siu, baginda Tian Leong terperanjat. Tapi dia orangnya kuat sekali perasaannya, marah atau girang tak kentara. Percuma saja siwi itu dihukum, karena toh pesakitan sudah terampas musuh. Malah dia menghibur kawanan siwi itu. Hal itu diluar dugaan mereka, sehingga mereka tersipu-sipu mengaturkan terima kasih. Pun idem dengan Lee Hik Siu yang datang menghadap. General itu masih tetap dipakainya. Dengan syarat dia harus mendirikan pahala guna menebus dosanya itu. Lakukan sebisanya, babatlah Hong Hwa 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 sampai akar-akarnya, disinilah nanti ku tempatkan kau, kata Tian Leong. Waktu itu baginda lagi berada di kantor gubernur Chiat Keng. Jadi maksudnya, kelak kalau berjasa Hik Siu akan diangkat menjadi gubernur provinsi Chiat Keng. Mendengar itu hati Hik Siu bergoncang keras, dan buru-buru mengaturkan terima kasih. Setelah Hik Siu berlalu, maka Tian Leong kembali pikiri tentang peristiwa Bun Tai Le itu. Apakah orang itu mengetahui tentang rahasia dirinya? Ditilik dari percakapannya rupanya orang si Bun itu masih belum tahu. Tapi kalau melihat perubahan mukanya orang itu mengandung banyak sekali rahasia. Bukankah dia pernah mengatakan, bahwa ada dua buah barang bukti yang berada di luaran? Mungkin hal itu benar, tapi barang apakah itu? Kalau dirinya itu seorang Hon, itulah benar. Namun kalau sampai hal itu terluar, bukankah akan hebat akibatnya? Demikian Tian Leong timbul tenggelam dalam pikirannya, sewaktu dia berada di dalam kamarnya. Makin dipikir, makin murkalah. Karena sebagai yang dipertuan, masa tak dapat menandingi sekelompok kecil gerombolan penjahat. Apalagi rahasianya, berada di tangan mereka, tentu mereka akan lakukan pemerasan hebat. Saking gemasnya, dia banting sebuah faas giyok hijau ke lantai, sehingga hancur berkeping-keping. Mendengar itu, kawanan siwi yang menjaga di luar kamar, sama gemetar ketakutan. Sampai pun rasanya bernapas saja tidak berani. Memang jitu bunyinya ucapan menghamba pada seorang raja, seperti menghamba pada hari mau, tengah keadaan hening luar biasa, tiba-tiba dari luar sayup 708. Sayup terdengar suara musik yang mengalun merdu dari jauh mendekat, setelah melewati kantor pembesar itu lalu menjauh pula. Dan tak lama kemudian, kembali seiring-iringan penabuh musik itu lewat lagi. Kaisar Tianlong adalah satu raja per yang, terhadap musik biasanya sangat suka, kini mendengar alunan musik yang begitu merdu merayu kalbu itu, tak tertahan hatinya tergerak, segera ia berteriak memanggil orangnya. Lalu masuklah seorang menteri, ialah Hogun, seorang kepercayaan Tianlong yang paling belakang ini sangat disayangnya, dasar Hogun ini pandai mengambil hati junjungannya, maka berulang kali ia naik pangkat dan dapat hadiah. Kini mendengar teriakan Seng Kaisar, maka kawan sejawatnya mendorongnya maju. Suara tetabuhan di luar itu permainan apakah itu, coba kau pergi menanya, demikian perintah Tianlong. Segera keluarlah Hogun dengan tugas itu. Tak lama kemudian ia pun kembali dan melapor, hamba sudah keluar menanya jelas, katanya malam ini semua bunga raja terkemuka di kota Heng Chiu ini akan berkumpul di Sohu untuk memilih apa yang disebut Hoa Kok Conggoan, Conggoan gelar ujian sastra terkemuka di jaman feudal. Di sini dapat disebut Ratu Kembang, malahan juga ada Ponggang, Tem Hoa, Tuan Loh, semuanya gelar di bawah Conggoan kurang ajar, masakan nama-nama kebesaran negara dibuat permainan dan disalahgunakan Omel Tianlong sambil tertawa. Melihat wajah Seng Jungjungan bersenyum, Hogun menjadi berani, maju setindak lantas ya bisik-bisik, konon katanya Cipong Su Yan yang terkenal di Heng Chiu sini juga akan hadir ke sana. Apakah Cipong Su Yan itu tanya Tianlong? Sebenarnya hamba sendiri pun tidak tahu, sahut Hogun. Tadi sesudah menanya penduduk orang sini, barulah diketahui itu adalah nama empat bunga raja yang paling terkenal. Sekarang di mana adi seluruh kota orang justru lagi ramai memperbincangkan siapakah di antara mereka yang bakal terpilih menjadi ratu kembang, kalau ujian Conggoan negeri aku sendirilah yang menunjuk, lantas pilihan ratu kembang ini siapakah yang menentukan? Masa masih ada seorang raja kembang ujar Tianlong tertawa. Biasanya pilihan itu ditentukan oleh para orang-orang terkemuka di kota ini, kata Hogun. Tampaknya tahun ini terlebih ramai lagi, setiap bunga raja terkenal itu menumpangi sebuah perahu kembang, perahu itu dihias segala macam benda mestika yang diterimanya dari tetamu yang pernah kenal padanya. Masih ada lagi barisan-barisan musik, katanya akan melihat perahu kembang siapa yang paling mewah, kemudian baru ditentukan hasil pilihannya. Iringkan musik yang lewat tadi, kesemuanya menuju ke Soong, Tianlong menjadi terpesona oleh cerita menterinya itu, segera, ia tanya lagi, bilakah mereka mulai permainan itu sudah hampir, asal hari sudah gelap, segera di semua perahu kembang terang-benderang dengan lampu aneka warna, dan mereka yang akan dipilih pun tibalah, terangkan Hogun. Jika sekiranya Hong Siang ada minat, bagaimana kalau coba-coba pergi melihat keramaian itu ah, takutnya kalau dibuat kritik orang, ujar Tianlong tertawa. Apalagi bila diketahui Taihou, Ibu Suri, tentu aku bakal mendapat comelan. Ha, ha. Asal Hong Siang menyaruh sebagai penduduk biasa, sekedar menonton keramaian itu, rasanya tiada orang luar bisa tahu, kata Hogun pula. Baiklah, kata Tianlong akhirnya. Kau suruh semua tutup mulut, diam-diam kita menonton sebentar lantas kembali, segera Hogun melayani Tianlong mengenakan suatu naju panjang dari sutra dan berdandan sebagai seorang saudagar besar. Ia sendiri pun menyamar seperti saudagar biasa, sesudah membawa Pak Chin dan beberapa bayangkari lain, lantas pergilah mereka menuju Song. Setiba di sana, ternyata sudah ada seorang bayangkari menyiapkan sebuah perahu pesiar sedang menanti. Tak kala itu di seluruh telaga di mana-mana terdengar suara tetabuhan, lampu berkelip-kelip, pemandangan indah luar biasa. Di tengah telaga sudah ada lebih 20 perahu kembang yang terhias indah sekali di sinari lampu-lampu yang terang. Ketika Tianlong suruh perahu didayung mendekatinya, terlihatlah di antara lampu-lampu berselubung sutra itu semuanya ditisik dengan lukisan dari berbagai macam cerita kuno, terutama mengenai romance orang-orang ternama Daulu. Menyaksikan semuanya itu, diam-diam Tianlong Gegetun akan segala keindahan di daerah Kang Lam yang ternyata tak bisa dibandingi daerah utara itu. Beriring-iring perahu-perahu pesiar dari kaum pelesiran, mondar-mandir di tengah telaga itu. Rupanya mereka tengah memberi nilai akan perahu-perahu calon ratu. Hi, mengapa mereka hanya melihat perahu bukan orangnya? Apakah congkoan itu dinilai dari bagusnya perhiasan perahu tanya Tianlong? Biar hamba tanyakan mereka, jawab logon. Tapi baru saja menteri itu akan keluar, tiba-tiba terdengar genderang dipukul, dan seketika itu segala bebunyian menjadi sirap. Menyusul dengan itu melayanglah kembang api ke atas udara, terang-benderang cahayanya, kemudian jatuh ke dalam telaga. Bermula yang diluncurkan adalah kembang api yang merupakan tulisan, negara makmur, rakyat sejahtera, dirgahaju seri baginda. Melihat itu, Tianlong merasa puas. Menyusu lagi, berimu bunga merebutkan kecantikan, mengaum-aum seng kumbang mengisap bunga dan lain-lain istilah kaum pelesiran. Sehabis kembang api, tetabuhan kembali dibunyikan. Setelah irama gembira lah seng burung beterbangan dilakukan habis, mendagak semua perahu-perahu calon ratu disingkap tenda lajarnya. Pada setiap perahu tampak duduk seorang wanita cantik, yang disambut dengan sorakan dari segala penjuru. Beberapa siwi menghidangkan arak dan sayuran serta menyilahkan baginda untuk menikmati arak dan pemandangan yang mentajubkan itu. Beralun-alun perahu pesiar baginda itu menghilir, lewat di samping perahu-perahu wanita cantik itu. Makin seng neta memandang, makin seng hati tergetar. Sudah banyak sekali-sekali Tianlong melihat wanita-wanita cantik dalam keraton, tapi sekali inilah ilah halnya. Air telaga yang putih keperak-perakan ditimpah cahaya lampu teng, bau harum semerbak di bawah seliran angin, sungguh membuat hati tersengsam melayang-layang di lain keinderaan. Tampak pada setiap perahu mereka, ada sebuah meja yang ditutup dengan kain taplak merah. Entah untuk apa itu. Baru setelah hogun tanya pada tukang perahu, diketahuinya bahwa sebentar lagi orang-orang yang pesiar di telaga itu akan memberi hadiah yang akan ditaruhnya di atas sutera merah itu. Barang siapa yang menerima hadiah paling banyak sekali dan paling berharga, itulah tandanya yang dipilih sebagai conggoan atau ratu kecantikan, baginda pun dilapori tentang hal itu. Dan kini mulailah perahu-perahu pesiar itu menghampiri apa yang disebut hitong suyan atau empat ratu yang cantik. Perahu mereka berlainan dengan perahual lain. Yang sebuah, berbentuk seperti bunga teratai, dikelilingi oleh teng-teng yang menyerupai bunga teratai. Ada yang merah, putih dengan daun-daunnya yang rimbun. Wanita yang di dalam perahu itu bernama Pianbuntai. Perahu yang kedua, di atasnya berbentuk dua gardu mewah dan agung sekali. Di atasnya gardu itu digubat dengan mutiara dan dituliskan huruf Giyok Lip Fing Fing atau dua gardu kemala berdiri berjajar-jajar. Kiranya wanita yang berada di dalam situ juga bernama Dua Fing, Jalan Lisiang Fing. Perahu yang ketiga, merupakan Konghon Kiong, Istana Dingin. Di teri perahu itu diberi pajangan Rama-Rama dan Giyok Toh, Kelimci Giyok, dan ditaburi bunga KWI HWA. Di situ, duduklah Gou Jun Kwan yang berpakaian model kuno, memegang kipas, menyaru seperti Dewi Xiang Gou, Dewi Penunggu Rembulan. Pada setiap kali melihat perahu-perahu itu, Kian Leong tak putus-putusnya memuji. Ketika mendekati perahu yang keempat, ternyata perahu itu dihias dengan tohon dan bunga tulen, menawan hati sekali. Begitu indah pajangannya, sehingga merupakan lukisan pemandangan alam dari seorang pelukis yang ternama, si cantik yang duduk di perahu itu. Mengenakan pakaian serba putih. Sayup-sayup tampak seperti bida dari turun dari kahyangan. Saat itu si cantik sedang duduk mungkur menghadap ke sebelah sana. Begitu ingin sekali Kian Leong memandang wajah si jelita itu, sehingga dia lalu menyanyikan sebuah pantun dari cerita si siangki yang menegurnya, ha, mengapa tak mau menghadap kemari seperti tertarik besi sembrani, wanita cantik itu berpaling ke belakang, dan aduh, senyumnya telah membetot hati raja itu. Kiranya si cantik itu bukan lain ialah penyanyi yang pernah bertemu di seorang tempoh hari, yakni Giyok Juih. Berbareng itu di sebelah perahu teratai itu. Tian Bun Tai kedengaran menyanyi. Suaranya jauh berkumandang kemana-mana dan sekejap saja turunlah hujan bingkisan ke atas mejanya, penuh bertumpuk-tumpuk. Las yang ting tak mau ketinggalan. Tangannya yang halus segera bermain di atas naarpipeh, semacam harpa Tiongkok, merdu merayu-rayu, ia mengantarkan lagu Malam Purnama Musim Semi di tengah telaga, sedang Go Jun Kuan pun menyusul dengan serulingnya. Lagunya ialah tamu agung berkendaraan naga, mendengar itu, Kian Leong segera perintahkan Ho Gun untuk menghadiahkan sepuluh cil emas. Ketika perahu-perahu pesiar mengerumuni perahu Giyok Juih, si cantik itu sedang memerahkan bibirnya. Pada lain saat, diantar oleh tiupan seruling, ia pun menyanyi. Aman damai, kota si burung Hong. Beribu pintu dari pohon hijau. Jalan-jalan penuh dengan bunga-bungaan, menarik hati Seng Kelana. Siapakah berpasang-pasang burung seriti itu? Terpisah dari suasana musim semi, jendela-jendela tertutup awan hijau. Langit nan gemilang, bunga melati mengintip. Sepanjang dinding, melingkar bagaikan jembatan. Dalam kelapangan hati, minum teh di atas perahu. Sana-sini orang menjual kembang, berbiluk-biluk di muara, menancapkan sebatang pohon liu. Hebat! Alam pemandangan Kang Lam, memang seperti dalam nyanyian itu, puji Kian Leong dengan melahan napas. Kiranya nyanyian Giyok Jui itu adalah syair gubahan Hongsi yang semasa tahun pertengahan dari Baginda Konghai. Sembari menyanyi, metu si cantik tak henti-hentinya melirik kepada Kian Leong. Syair tadi mengisahkan sewaktu caik cuho pui ih mengunjungi penyanyi yang tersohor lihi yang kun. Baginda tergerak hatinya, tahulah beliau apa maksud si cantik itu. Kian Leong, tergolong raja yang gemar akan kesusastraan. Dalam kunjungannya ke daerah selatan banyak kali beliau membuat timpalan syair, T.W.I. Lian. Para menteri selalu memuji akan buah tulisan Baginda, tapi beliau menyaksikan apakah pujian mereka itu memang sesungguhnya. Seketika itu beliau titahkan Honggun untuk menghadiahkan Giyok Jui sebanyak sekali 50 cil mas. Heng Chiu terkenal sebagai tempat yang permai. Setiap tahu diadakan pemilihan ratu kecantikan semacam itu, tentu penuh dikunjungi orang dari segala tempat. Boleh dikata seluruh penduduk di sekeliling daerah Heng Chiu sama berduyun-duyun ke situ. Terutama para Kong Chiu dan kaum pelesiran. Karenanya, perau-perau nona cantik itu sudah penuh dengan barang bingkisan. Tapi yang terbanyak sekali adalah perau keempat bunga berjiwa tadi. Menjelang tengah malam, panitia mulai memeriksa perau-perau itu. Para nona-nona cantik itu sama menunggu dengan hati berdebar-debar juga para penonton. Kian Leong membebisiki beberapa patah kata pada Honggun, siapa lalu naik sebuah perahu pulang ke gedung negara. Tak berapa lama dia kembali dengan membawa sebuah bungkusan besar. Pemeriksaan sudah selesai, perau-perau pengunjung sama mengerumuni perau panitia untuk mendengarkan hasilnya. Maka berserulah panitia mengumumkan hasil pemeriksaannya, perau yang mendapat bingkisan paling banyak sekali sendiri adalah kepunyaan nonalis yang tinggemuruh suara orang bersorak-sorak. Di balik yang bertepuk-tepuk kegirangan, ada juga yang memakinya. Mungkin kurang puas. Dan tiba-tiba ada seorang berteriak keras-keras, Tunggu, ku hadiahkan seratus cil luang mas pada nona pian buntai dan seketika itu hadiah itu diterimakannya. Tapi lantas ada seorang lagi berseru, aku menghadiahkan sepasang gelang giyok dan sepuluh butir mutiara pada nona gojun. Kuan benar juga di bawah sinar lampu, gelang batu giyok pancarkan cahaya kehijau-hijauan warnanya. Sedang mutiara itu besar lagi bundar, harganya terang melebih seratus cil luang emas tadi. Semua sama terhening, rata-rata menduga bahwa kedudukan conggoan kali ini tentu jatuh pada nona gojun kuan. Sampai sekian saat, tak ada lagi lain orang yang lebih unggul. Maka segera akan diumumkan keangkatan nona gojun itu menjadi conggoan, tapi tiba-tiba holgun berseru, loya kami ada sebuntal hadiah untuk nona giyok juih dan bungkusan tadi terus diterimakannya. Ternyata bungkusan itu terisi tiga bundel tulisan. Kata orang itu kepada salah seorang yang berada di situ, saudara. Bansia, tentunya pengasih ini bukan orang sembarangan, entah apa saja yang diberikannya lalu disuruhnya orang membuka. Sedang waktu itu, Kian Leong suruh holgun cari keterangan tentang siapa-apa yang menjadi panitia itu. Sebentar pula holgun sudah kembali dan mengaturkan laporan, ketua panitia itu adalah seorang sastrawan bernama Wan Bwe dari keluarga Wan Cucai. Sedang lain-lainnya adalah orang-orang terkemuka di daerah Kang Lam sini, memang sudah ku dengar, Wan Bwe itu gemar akan ramai-ramai, ya, memang demikianlah dia, kata Kian Leong dengan tertawa. Bundelan kesatu telah dibuka, tapi isinya membuat terkejut panitia-panitia itu. Itulah syair gubahan ligisan orang yang dipanggil Bansia oleh ketua panitia tadi sebenarnya bernama Lioh. Dia juga orang Heng Chiu situ. Dia jempol dalam hal syair-menyair, dan gubahannya pun terkenal sekali, sehingga menjadi salah suatu keharusan yang dibaca oleh kaum sastrawan zaman itu. Menampak buah tulisan penyair ligisan itu seketika itu juga Lioh berseru memuji, inilah mustika yang tak tertarang harganya salah seorang anggota panitia lagi, Tio Iksin, juga seorang penyair, buru-buru membuka bundelan yang kedua. Ternyata isinya adalah lembaran panjang dari lukisan Ko Cheng pada Ahalas Song. Di atasnya terdapat cap baginda Tian Leong. Melihat itu, Wan Bwe bertanya dengan keheranan. Saudara, Sim, Chiang Toa Ko, coba lihat di bundelan itu terisi apa lagi? Yang dipanggil saudara. Sim tadi sebenarnya bernama Simpek Chian, alias Kui Ih, penyair terbesar di jaman itu. Dengan Wan Bwe orang sisim itu pernah mendapat gelar Cinsu. Waktu itu terjadi pada tahun keempat dari pemerintahan Tian Leong. Hanya yang Sabtu selagi masih muda tapi yang lainnya sudah berusia tua. Karena sewaktu memperoleh gelar Cinsu, Wan Bwe baru berusia 24 tahun, sedang Simpek Chian sudah berusia lebih dari 60 tahun. Karena usianya itu, penduduk Kang Lam memberi julukan Kang Lam Lo Bingsu, orang tua pandai dari Kang Lam. Orang Si Chiang itu bernama Su Chuan, alias Sin I. Dengan Wan Bwe dan Tihik Sin dia merupakan tiga serangkai Kang Cho Sem Taike, tiga keluarga sastrawan dari Kang Lam. Kedua orang itu tak dapat menjawab suatu apa, maka Simpek Chian mengusulkan supaya diadakan pembicaraan yang lebih mendalam. Pada sebelah kanan dari perahu itu, juga ada dua orang sastrawan terkenal yang diundang oleh Wan Bwe. Yang satu bernama Kisya Ohang dan satunya bernama Depan Kiao. Menurut pendapatku, dua perangkat tulisan dan lukisan ini sudah merupakan benda yang tak ternilai, sudah teranglah juara jatuh pada Giyok Juih, kata Kisya Ohang tertawa. Dan barang apakah gulungan ketiga itu, marilah kita memeriksanya dahulu, ujar Depan Kio. Waktu gulungan kertas ketiga itu dibuka, ternyata isinya adalah tulisan sajak bubahan naoyang, siu yang tersohor, sajak itu ditulis secara polosan saja tanpa tambahan, tiada tanda tangan penulis, tapi gajah tulisannya sangat indah. Gayanya sudah cukup, tapi tenaganya kurang, ujar Depan Kio. SSST, tiba-tiba Simpekian mendesis. Tahulah kau ini. Adalah tulisan pribadi Hong Siang sekarang semua orang menjadi terkejut tak berani banyak sekali omong lagi. Maka Wan Bwe lantas berteriak memberi keputusan, Menurut pertimbangan panitia dengan bukti-bukti kenyataan, Chong Goan jatuh pada Giyok Juih, Ponggan dimiliki Gou Jun Kuan dan seketika bergemuruhlah seluruh telaga seowitu dengan suara serakan. Wan Bwe dan kawan-kawan tau yang menghadiahi tiga gulung lukisan tadi kalau bukan keluarga kerajaan, tentulah pembesar tinggi yang terkemuka, Tapi kapal di mana pemberi hadiah itu berada remangs tak jelas dalam kegelapan, Pula khawatir kalau tingkah laku mereka tentang pemilihan, Ratu kembang segala ini kelap makal mendapat selahan, Terpaksa sebelum puas mereka pesiar lantas buru-buru mendarat pulang. Selagi Kian Leong juga akan pulang, Tiba-tiba terdengar Giyok Juih telah menyanyi pula di perahunya. Mendengar suara nyanyian yang merayu kalbu itu, Tak tertahan Seng Kaisar menjadi mabuk. Coba kau panggil anak darah itu, Katanya pada Holgun. Segera Holgun menerima tugas itu, Tapi sebelum keluar Kian Leong menambahinya, Tapi jangan kau terangkan siapa aku ya, Hamba mengarti, Sahut Holgun terus menyeberang ke perahunya Giyok Juih. Selang tak lama, Kembalilah menteri itu membawa secarik surat diaturkan kepada Kian Leong Dan lapornya, ia menulis ini dan minta diserahkan pada Baginda, Ketika Kian Leong membacanya, Kiranya itu adalah sebuah syair yang maksudnya menampik halusan dan bilang besok saja bertemu kembali. Kian Leong tambah tak tahan oleh kelakuan orang, Semakin dingin orang yang diingininya, Semakin ia mendesak. Kian Leong seorang kaisar yang tidak kurang beratus selir di istananya, Selir-selir itu berharap bisa berkumpul semalam saja dengan Seng Junjungan tidaklah mudah. Tapi aneh, Kini Kian Leong benar-benar tergila-gila. Agaknya ini pun sifat manusia, Kalau sudah biasa memerintah menurut sukanya, Hari ini mendadak Giyok Juih jual mahal terhadapnya, Hal ini dirasakannya menjadi serba baru. Maka katanya lantas pada Pek Chin ketika melihat perahu Giyok Juih telah didayung pergi, Lekas suruh tukang perahu menyusulnya melihat Seng Junjungan gugup, Lekasan saja semua orang ikut mendayung hingga lambat laun perahu Giyok Juih sudah tersusulnya. Sambil berdiri di depan perahu, Kian Leong melihat lampu-lampu yang tadinya memenuhi telaga itu kini sudah sirap, Bunyi tetabuhan juga sudah lenyap, Sebaliknya di perahu Giyok Juih malah berkumandang suara nyanyi-nyanyi kecil diselingi suara tertawa orang. Selagi kedua perahu sudah makin dekat, Mendadak tenda jendela perahu kembang itu tersingkap, Lalu segulung barang ditimpukan ke arah Kian Leong. Lekas-lekas Pek Chin melompat maju menyambuti benda itu. Ternyata barangnya lunak empuk dan bukan senjata rahasia, Lantas ia serahkan pada Kian Leong. Waktu Kian Leong periksa, Ternyata adalah sepotong handuk merah, Pada empat ujung handuk itu saling ikat membungkus dua buah jeruk kuning. Handuk itu halus lagi harum, Seketika Kian Leong kesemsem tak terkatakan. Tak lama lagi, perahu kembang itu sudah menepi, Di bawah cah jalan puter lihatlah Giyok Juih mendarat dan naik ke atas sebuah kereta kuda kecil yang sudah menunggu di situ. Betapa? Tidak membuat Seng Kaisar lebih tergila-gila ketika Giyok Juih akan menurunkan tirai kereta itu, Lebih dulu ia telah menoleh dan menyampaikan senyuman menggiurkan ke arah Kian Leong. Di samping kereta kuda itu tadinya ada dua orang dengan memegang ngobor sedang menunggu, Kini obor itu telah dibuang dan kereta itu pun menghilanglah di kegelapan. Hai, hai, tunggu dulu, tunggu segera Hogun berteriak-teriak. Tapi kereta itu tidak pernah berhenti, Suara derapan kuda berdetak-detak dan lambat laun sudah menyauh. Lekas cari kereta cepat Hogun memberi perintah. Tapi jauh malam di tepi telaga itu kemana harus mencari kereta. Sebagai pemimpin bayangkari Pek Chin membisiki SWI Tai Lim beberapa kata, Lalu pergilah Tai Lim dengan ilmu entengi tubuh hingga tidak lama sudah melampaui kereta kuda Giyok Juih terus membentak kusirnya jalan pelahan-lahan. Di lain pihak Cuan tak lama telah dapatkan juga sebuah kereta, Mungkin bolehnya merebut secara paksa dengan mengusir penumpangnya. Setelah Kian Leong naik ke atas kereta, Cuan sendiri menjadi kusir, dan para pengawal lain mengikuti dari belakang. Kereta kuda di depan tadi sudah lambat jalannya dan kereta Kian Leong cepat menyusulnya. Pek Chin melihat kereta orang lama-lama menuju ke daerah pusat kota yang ramai penduduknya, Ia baru lega karena tak perlu khawatir lagi, Ia menduga malam ini pasti Hong Siang akan bermalam di rumah bunga raja itu, Tapi kemarinnya terlihat wanita itu bergaul dengan orang-orang Hang Hwa Hwa Hwa, Mungkin ada tipu muslihatnya, Hal ini harus berjaga-jaga sebelumnya, Maka, Lekas ya perintahkan SW Itaylin pergi minta bala bantuan kemari. Kereta, Giyok Juih, Itu sesudah melalui beberapa jalan besar, Lalu beluk ke dalam sebuah gang dan berhenti di depan sebuah rumah yang pintunya dicat hitam, Seorang lelaki telah turun dari kereta dan mengetuk pintu. Segera pula Tian Leong ikut turun dari keretanya. Ketika pintu dibuka, Keluarlah seorang wanita tua menyingkap tirai, Kereta sambil berkata, Ah, Kiranya Syo Chia telah pulang, Selamat padamu telah terpilih ketika Giyok Juih turun dari kereta dan melihat Tian Leong sudah berdiri di situ, Ia maju memberi hormat dan sapanya, Ah, Kiranya Tong Hang Loya Sudi datang, Banyak sekali-kali terima kasih atas hadiahmu tadi. Marilah lekas masuk sekedar minum teh dulu, Tian Leong tertawa dan segera ikut masuk. Karena khawatir ada pembunuh, Cepat sekali Chuan sudah mendahului masuk ke dalam rumah. Dalam rumah itu semerbak wangi dengan dua pohon kuit tumbuh di pelataran dalam yang bunganya sedang mekar. Tian Leong ikut Giyok Juih masuk ke dalam sebuah kamar, Di situ terpasang lilin hingga terang-benderang, Payangan kamar itu cukuplah indah. Segera saja pelayan menyediakan daharan terdiri dari delapan porsi dengan macam-macam masakan yang lain daripada yang lain seperti Tian Leong biasa merasakan di dalam keraton. Tak kala itu Tuk Chin dan kawan-kawan sedang meronda di luar rumah, Di dalam hanya Ho Gun yang melayani, Maka Tian Leong memberi tanda agar menteri itu keluar kamar. Kemudian pelayan menyuguhkan dua cawan arak, Itu adalah Siow Hin Chiu yang sangat terkenal. Giyok Juih sendiri minum. Dulu secawan, Lalu katanya dengan tertawa menggiurkan, Tong Hang Lo Ya, Sungguh aku tidak tahu Kher bagaimana harus berterima kasih padamu kau nyanyilah dulu satu lagu, Kher bagaimana membalas terima kasih, Sebentar lagi kita rundingkan, Sahut Kian Leong tertawa sambil meneguk araknya. Tanpa menampik lantas Giyok Juih mengambil sebuah pipeh dan pelahan-lahan di petiknya, Lalu nyanyilah satu lagu romantis yang menceritakan tentang kaisar Song Hwe I Cong Men Gila dengan Lee Susu yang dibuat bahan syair oleh penyair Chiu Bi Seng. Begitu asik Tian Leong bersenang-senang di dalam kamar bersama Giyok Juih sambil minum arak dan mendengarkan nyanyian, Sebaliknya Pek Chin dan kawan-kawan yang menjaga di luar sedang sibuk luar biasa. Tak kala itu Panglima Heng Chiu Lik Hik Siu yang dimintai bala bantuan sudah datang membawa sepasukan tentaranya dan mengurung rapat-rapat seluruh gang itu. Perwira-perwira bawahan Lik Hik Siu telah menggeledai setiap rumah penduduk di gang itu, Hanya tinggal rumah Giyok Juih ini saja yang tak digeledah. Pek Chin dengan sepuluh orang siwi, tak henti-hentinya melakukan perondaan di atas atap, Sedang barisan pemana sudah siap menunggu di empat penjuru, tiat kakun, pasukan baju besi, sudah siap juga. Dengan penjagaan itu, legalah perasaan Pek Chin dan Hik Siu. Sekalipun orang mempunyai kepandayan menembus langit, rasanya sukarlah untuk masuk ke situ. Setelah sibuk menjaga, semalam malaman, sampai terang tanah ternyata tak terjadi apa-apa. Setelah menjelang pagi, diam-diam Hogun menghampiri kamar Giyok Juih. Dari sela-sela jendela, Hogun melihat di bawah tempat, tidur ada. Sepasang sepatu yang dipakai baginda dan sepasang lagi sepatu kecil berselam. Keadaan dalam kamar itu masih sunyi. Sambil leletkan lidah, Hogun berjalan pergi. Tapi tunggu-punya tunggu, pagi berganti siang, siang menjadi sore, ternyata baginda tak kelihatan bangun. Hal itu membuat Hogun heran dan gelisah. Tidak biasa baginda berbuat begitu. Dihampirinya pintu dan katanya dengan bisik-bisik, Loh ya, apakah ingin bersantak pagi sampai diulangi beberapa kali, ternyata tak ada jawaban apa-apa dari dalam kamar itu. Kaget benar Hogun dibuatnya. Dicobanya untuk mendorong daun pintu, tapi ternyata digrendel dari dalam. Kini dia mulai berteriak memanggilnya, Loh ya masih kamar itu hening saja, Hogun bertambah cemas. Untuk membuka pintu, masih tak berani dia. Segera dia keluar mendapatkan Lik Hik Siu dan Pek Chin. Kita suruh induk semangnya yang mengetuk pintu dan antarkan hidangan pagi. Bansu ya tentu tak marah, kata Lik Hik Siu. Pek Chin setuju, lalu mereka mencari si perempuan yang menjadi induk semang. Tapi jangan lagi dia, sedang seorang pun sudah tak ada dalam rumah pelesiran itu. Karena terkejutnya, mereka memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tapi meskipun pintu diketok-ketok makin keras, di dalam kamar tetap tak ada penyahutan apa-apa. Dobrak saja seru Hik Siu. Sekali ulurkan tangan, Pek Chin bikin pintu itu terbuka, besi gerandelannya putus. Masuk lebih dulu ke dalam, segera Hogun terus menyingkap ke lambu. Tapi hanya bantal dan guling yang berserakan di atas pembaringan, Sedang Baginda dan Giyok Jueh tak ada lagi. Saking terkejutnya, Hogun Tingsan. Seketika, Pek Chin lekas-lekas panggil Siwi untuk menggeledah rumah itu. Peti, lemari dan lain-lain tempat, semua digeledah. Tapi tetap sia-sia. Kawanan Siwi itu kaget dan ketakutan. Terang penjagaan semalam itu sangatlah rapinya. Sampai seekor burung gereja terbang saja rasanya takkan terhindar dari pengawasan mereka. Pek Chin sendiri ikut menggeledah seluruh dinding lemal itu untuk mencari tahu kalau-kalau ada pintu rahasia. Tapi juga tak memberi hasil apa-apa, tak ada tempat yang menimbulkan kecurigaan mereka. Terima kasih telah menonton!